Dua pemain keturunan Indonesia, Rafael Struik dan Ziko Sori bergabung bersama tim Nas Indonesia U20. Mereka sudah menjalani sesi latihan saat skuad Garuda Nusantara menggelar pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Dua pemain keturunan Indonesia, Rafael Struik dan Ziko Sori bergabung bersama tim Nasional U20 Indonesia. Keduanya sudah mengikuti sesi latihan bersama skuad Garuda Nusantara di Spanyol dan dimainkan pelatih Sintayong saat tim Nas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Slovakia. Saat ini Rafael Struik dan Ziko Sori merumput di Belanda. Rafael Struik yang berusia 19 tahun kini bermain di klub Odo Den Haag di kasta kedua Liga Belanda. Sementara Ziko Sori bermain di klub Belanda P.E.C. Zool untuk kelompok usia 21 tahun. Dua pemain naturalisasi lainnya, Ivar Jenner dan Justin Hapner, sudah lebih dulu bergabung bersama skuad tim Nasional Indonesia U20. Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu mengikuti pemusatan latihan tim Nas U20 di Turki. Mereka tidak mengalami kesulitan dan menikmati sesi latihan di bawah pelatih Sintayong. Mereka juga sempat dimainkan saat tim Nas Indonesia bertemu Perancis pada 18 November dan bertemu tim Nas Slovakia U20. Saat ini amunisi pelatih Sintayong memiliki banyak opsi di lini serang dan pertahanan.